Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Umu Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membuat bulu kukus, yaitu bulu kukus mekar gula merah yang rasanya manis. Wangi gula merahnya membuat bulu kukus ini berbeda dengan bulu kukus mekar yang lain. Bagaimana caranya? Saksikan videonya sampai habis. Jangan skip ya! Saksikan videonya sampai habis. Saksikan videonya sampai mencair semua gulanya dan sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian akan saya saring dan saya sisikan. Di tempat lain saya siapkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Saya beri 1.4 sendok teh baking powder dan 1.4 sendok teh baking soda. Kemudian saya aduk sampai rata dan akan saya saring agar tercampur rata antara baking powder, baking soda dan terigu dan terigu tidak bergumpal. Kemudian saya sisikan. Lalu saya siapkan 1 butir telur yang akan saya pakai kuning telurnya saja. Saya pisahkan dari putih telurnya. Kemudian saya tambahkan 40 gram gula pasir. Apabila teman-teman menginginkan lebih manis bisa ditambahkan 10 gram lagi. Kemudian saya mixer sampai mengembang. Ini sekitar 7 sampai 10 menit. Setelah putih seperti ini, kemudian akan saya tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian saya aduk lagi menggunakan mixer sampai merata. Jadi kita mixer campuran telur dan gula serta susu kental manis ini sampai mengembang, benar-benar mengembang, agar kuehnya tadi nanti tidak amis. Setelah mengembang, kemudian kita hentikan mixernya, kita aduk lagi. Lalu kita masukkan tepung terigu. Bergantian dengan cairan gula merah tadi, secara bergantian, kita aduk menggunakan spatula saja. Jadi di sini pentingnya, kita tidak perlu mengaduknya menggunakan mixer apabila terigu sudah masuk. Ini adalah salah satu kuncinya agar bolu kukus mekar kita, mekar tidak bantet. Jadi apabila terigu sudah masuk, kita tidak menggunakan whisker ataupun mixer untuk mengaduknya. Kemudian kita masukkan lagi terigunya. Begitu juga, cairan gula merahnya kita masukkan lagi. Kita cukup mengaduk balik dengan menggunakan spatula. Kita aduk balik sampai adonan licin, tercampur rata. Lalu kita masukkan 50 cc minyak sayur. Kita bisa masukkan sekaligus ataupun bisa 2 kali, tergantung enaknya bagaimana. Tapi setelah itu kita aduk balik lagi. Jadi jangan menggunakan mixer ataupun whisker untuk mengaduknya. Setelah licin seperti ini, adonan siap untuk dicetak. Nah ini cetakan bolu kukusnya. Berhubung saya tidak mempunyai paper cake yang sesuai dengan cetakan. Jadi saya membentuknya dengan kertas minyak. Jadi paper cake atau kertas minyak ini harus setinggi atau lebih tinggi dari cetakan itu sendiri. Kemudian akan saya isi dengan adonan sekitar 1,5 sendok sayur. Jadi adonan ini pun harus penuh setinggi cetakan ataupun setinggi paper cake. Ini karena saya menggunakan kertas minyak. Jadi kertas minyaknya tidak terlalu kokoh. Saya isi setinggi cetakan saja. Apabila ingin mengisinya setinggi paper cake itu sendiri, itu lebih baik. Jadi nanti mekarnya lebih sempurna. Akan saya isi semua cetakan sampai adonan habis. Jadi satu resep ini menghasilkan 7 biji bolu kukus mekar. Kemudian saya sudah siapkan dandang kukusan yang sudah saya didihkan. Kemudian saya masukkan adonan cetakan ke dalam kukusan. Tutup kukusan ini sudah saya bungkus dengan kain agar airnya tidak menetes ke kue. Kita masak dengan api besar selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka kukusan kemudian kita angkat. Terlihat bolu kukusnya mekar. Menul-menul. Selagi hangat akan saya keluarkan dari cetakan. Kemudian saya dinginkan di rak pendingin. Nah ini dia hasilnya. Lembut, bekar dan dibawahnya pun tidak basah. Ini lembut sekali. Jadi setelah dingin bisa kita simpan dalam wadah tertutup. Sehingga bagian atasnya tidak kering. Ini empuk dan rasa gula merahnya pun membuat bolu kukus ini berbeda dari bolu kukus yang lain. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Mohon maaf apabila ada suara-suara di belakang. Karena memang sekecil sedang tidak enak badan. Dan tidak bisa jauh dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.